Pak Jarot, begitu olah nafas, saturasi yang saya kan nggak sakit, saya sehat, 7,5, terus jadi 8,2. Apa nggak bahaya itu ketinggian. Kalau Anda ketik di Google, orang yang PH tubuhnya ketinggian itu namanya mengalami alkalosis. Tapi manusia di muka bumi ini jarang yang ketinggian. Kebanyakan rendah. Kenapa? CO2, polusi, orang di mobil dinyalakan, menghisap CO2, kenapa mati, PH-nya turun, karena CO2 itu racun. Tapi oksigen bukan racun, oksigen itu kehidupan. Orang saja ada terapi oson, terapi oksigen, masukin chamber, dikasih oksigen, sembuh sakitnya. Jadi kulitnya glowing dan sebagainya. Jadi orang tidak akan. Kita ini PH-nya naik, yang berbahaya itu. Kan kalau naikin PH pakai cairan. Anda minum air yang PH-nya 9, Anda minum kebanyakan. PH-nya naik di atas 8,5. Dan itu karena kebanyakan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Maka nanti PH-nya akan di situ cukup lama. Di atas 8, sudah tidak bagus. Karena apalagi misalnya minum sodium bicarbonate, pokoknya minum air alkali. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, saya tidak pernah menyarankan. Sekarang kalau bernafas, bernafas ini oksigen. Oksigen yang berlimpah membuat tubuh kita, metabolisme, untuk menjaga PH. Karena kita tidak minum apa-apa, maka itu dampak alam dari metabolisme. Di mana biasanya kalau tubuh ini terlalu banyak asem, supaya tetap basah, maka asemnya dikeluarkan. Ginjel menyaring darah, asemnya dikeluarkan, dibuang lewat kencing. Makan kencingnya asem, karena kita terlalu banyak makan asem. Tapi lewat oksigen. Sekali lagi, coba air di Jakarta, di sungai. Cek PH-nya berapa. Mungkin 6x6,5. Pergi ke Bogor, cari air terjun, PH-nya tinggi. Kenapa air terjun? Bercampur udara. Tambah udang, kenapa dikasih air mancur? Airasi. Air, bercampur udara, PH-nya naik. Jadi udara itu menaikkan PH. Bahkan mencoba. Kalau begitu, Pak Jarot, saya coba ya. Air saya blender. Benar, PH-nya naik. Tapi saya nggak nyoba. Teman saya nyoba. Kalau teorinya air, PH-nya naik, saya coba. Silahkan. Anda sudah punya PH meter. Kalau saya nggak nyoba blender. Saya jauh jus pro, kefir, air minum, air sumur, air aqua, air di rumah saya itu, advan, kopi, sebelum tak minum, tak ukurin semuanya. Sehingga saya tahu. Ini memang asem. Pasti akan berturun. Tapi sudah nggak takut lagi. Mengolah nafas. Kita 20 menit nanti ya. 5 menit saja naik. Bapak itu boleh coba kok. Nanti eksplorasi sendiri. Itu akan naik. Jadi naiknya PH karena metabolisme di dalam tubuh. Tubuh kita itu bisa ngatur. Maka tidak mungkin dia ngatur sampai berbahaya. Jadi nggak akan itu naik. Pak, nanti naik sampai 10. Nggak begitu. Nggak akan begitu. Jadi dia akan mencoba di ideal. Jangan sebenarnya idealnya itu darah. Jadi gini, PH yang kita tes, bukan PH darah, PH urin, tapi itu mengindikasi. Nah, PH darah itu stabil. Kalau nggak stabil, dia bahaya. Supaya stabil ini, tubuh ada mekanismenya. Kebanyakan asem harus dibuang, maka kencingnya menjadi asem. Tapi dia bisa membuat mekanisme darahnya akan lebih stabil. Nah, tapi kalau kencing kita terlalu asam, itu juga mengindikasi bahwa darah kita ini asam. Tubuh kita kurang terlalu asam. Nah, dengan olah nafas ternyata, minumnya air biasa. Karena minum kita juga nggak boleh air minum itu ya harusnya 7,5 aja ya. 7 sampai 7,5 ya. Kenapa? Karena kan Anda belajar waktu biologi dulu ya. Lambung kita itu mengeluarkan asam HCL. Berapapun PH minuman makanan kita masuk ke lambung akan dibikin 3. Supaya dengan PH yang diproduksi, asam lambung, HCL, asam lambung itu, supaya PH-nya 3 bakteri mati. Jadi kalau kita minumnya terlalu alkali, jika produksi asam lambungnya, kan buahnya dikeluarkan. Nanti lambung bisa begah. Maka saya betul-betul tidak jualan air juga. Saya mau bikin tubuh Anda alkali. Pak Jelah jualan air alkali. Enggak. Minum air biasa saja. Campur oksigen di dalam tubuh, kita punya paru-paru. Jadi kita ini mencoba mengeksplorasi dan mengelola organ-organ tubuh kita. Nanti minggu demi minggu, nanti kita akan belajar sampai kita bisa mengendalikan organ-organ yang lain. Ada tekniknya. Tapi sekarang, kita akan bernafas. Latihan nafas.